SMP 5 Kudus dalam Eksotika Kudus Semarang 2022 Eksotika Kota Kudus berawal dari ikon Kota Kudus yaitu bangunan menara yang memiliki arsitektur unik berupa penggabungan budaya hindu dan islam. Menara Kudus sebagai gambaran akan tingginya toleransi beragama masyarakat. Gunungan Gunungan merupakan salah satu simbol dalam pewayangan yang menggabarkan alam semesta. Seni wayang dan seni tradisi yang berkembang dalam masyarakat seperti hanya seni barungan dan jarak kepang merupakan salah satu media penyebaran agama islam di Kota Kudus. Higa Sekarang Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. luar biasa sama jawabnya luar biasa ya buat salat ini al-nata dikukum iya dan terakhir tadi ternyata Dewi Naub itu kenapa kenapa anak asmara anak asmara benar sekali kita harusnya mudah afgan biar langsung nyanyi gitu ya iya baik Pada malam hari ini Luar biasa sekali Dari sebagian besar Sekolah menengah pertama Yang memang mereka Luar biasa effortnya untuk memberikan Persembahan terbaik bagi nama sekolah Yang di pada malam hari ini Mengikuti pasir kudus fashion art 2022 Baik dan tentunya kami informasikan sekali lagi Kepada masyarakat kudus tercinta Untuk nantinya menjaga ketertiban Supaya tidak mengganggu jalannya Di acara kudus fashion art 2020 Mandua kudus Adama Papunjen Papunjen Waduh 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 terkirsi dikang sarono tumpah punjen lu dikirka sepet papunjen yang kemengkratak binekang muntut uri andengye warna nero jejoko kenyotu maruto inkenas tokeng barmayan kawasto kalpo pari diwoleh darut cuyota kewasti ngerizan pinangan tenkato ananti inggar waw marasoan sungguh temengab di dunatan koko niwa lepeteng ngepineh ngepus ngaryo papaneng yukung sa lepeteng owo congde kosoan sa zambung nyo hati coro sung kemang ngerizir tujuh amin baik berikan tumpu tangan yang meriah untuk mandua kudus dengan tradisi Bapak Tumpah Pugjen ya jadi tradisi ini memang sedikit kita ceritakan Aldo ya biasa dilaksanakan ketika acara prosesi adat pernikahan kudus yang biasanya prosesi adat pernikahan kudus